Seekor anak badak Sumatera lahir di Suwakarino, Sumatera, Taman Nasional Wai Kambas, Kabupaten Lampung Timur. Lahirnya anak badak ini merupakan kabar gembira di tengah upaya pelestarian satwa langkah tersebut dari kepunahan. Anak badak tersebut melengkapi jumlah badak Sumatera di Taman Nasional Wai Kambas, yang saat ini jumlahnya menjadi 8 ekor. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Yogi Wahyudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Yogi. Oke, selamat siang rekan mei dan tribuners dimanapun berada ya. Jadi melaporkan memang tepatnya pada hari Kamis ya, tanggal 24 Maret 2022, salah satu badak Sumatera ya. Melahirkan satu anak badak Sumatera di SRS Taman Nasional Wai Kambas, Lampung, tepatnya di Kabupaten Lampung Timur. Satu anak ini belum diberi nama ya. Kemarin kita juga telah memancarai pihak TNW. Taman Nasional Wai Kambas, yaitu perkawinan ya, dikawinkannya antara badak bernama Andatu dan Rosa. Jadi memang di SRS TNW ini sejauh ini hanya memiliki 8 badak Sumatera ya. Dan kurang lebih hanya ada 80 badak Sumatera di Indonesia ya, menurut mereka. Dan sampai saat ini memang belum bisa kita jangkau secara langsung ya, karena memang badak ini merupakan hewan yang sensitif. Nah, menurut pihak TNW juga, memang kesulitan dalam mengembang biakan badak ini salah satunya karena dia adalah hewan yang soliter, yang hidup sendiri. Nah, ini sebenarnya menjadi kabar gembira juga ya bagi mereka ya, karena ini sudah yang ke sembilan kalinya baru berhasil ya, percobaan perkawinan, dikawinkannya ya. Yang sebelumnya sudah delapan kali dan yang ke sembilan itu berhasil di tahun 2020 dan lahir di tahun 2022, tepatnya kemarin pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022. Dan bertambahnya satu ini menjadikan total yang ada di SRS TNWK Lampung, itu ada delapan badak yang masih ada dengan rincian lima, ditambah dengan yang baru ini, jadi lima betina dan tiga jantan. Dan ini merupakan, menurut pihak TNWK, ini merupakan cucu dari yang sebelumnya lagi ya, jadi ayah dari si badak yang baru lahir ini, namanya Andatu, ini merupakan anak dari pernikahan, perkawinan dari badak bernama Andalas dan Ratu, kurang lebih begitu. Ya, baik, terima kasih Yogi atas laporan Anda dan tribuners, wartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan Kepala Tim Koordinator Badak SRS TNWK, berikut tayangannya untuk Anda. Yang pertama sekarang ini yang agak sangat menjadikan kenala itu karena sekarang jamannya COVID, sehingga perlu ekstra betul untuk bisa menggunakan prokesnya. Sensitive sekali, jadi setiap petugas yang bertugas di SRS itu, setiap masuk dia harus di PCR dulu, supaya itu adalah salah satu langkah untuk membeka atau mengantisipasi takutnya terjadi, merebaknya si COVID di sana, di SRS. Begini, kalau misalnya, di sana kan dokternya spesial nih, dokternya spesial, kalau semuanya kena, kan jadi masalah tuh, siapa yang mau mengelola rutinitas pengelolaan badak di SRS. Sebenarnya, itu adalah, sekarang itu kendala yang pertama adalah itu, yang kedua itu adalah memang karena sensitif, jadi perlu kehati-hatian dan juga orang-orang tertentu. Jadi tidak begini, orang sebagai penjaga badak tidak bisa diganti-ganti, dia harus ada suatu, apa namanya itu, kemistri. Nah, kemistri. Kemistri ya. Kalau tidak kemistri dengan si badaknya, pasti dia akan guna-gulanan sebagainya. Jadi harus dibangun dulu, semestri antara seorang, kalau di sana tadi bilangnya ini ya, keeper ya. Namanya keeper, kalau di badaknya keeper, kalau di gajah namanya yang pahut lah ya, owang. Jadi antara keeper itu harus ada kemistrinya, supaya si badak itu merasa nyaman, dan sehingga program yang memang digalakan di SRS yaitu untuk breeding, tercapai. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!